Salam Hore Om Swastiastu Halo Sobat STI Bali Mewali Malesarang Titiang Kucita Dewi Tetap dalam program acara OR Obrolan Rumah Bareng Kucita Dewi Nah kali ini Kucita sudah berada di kediaman Seseorang yang tentunya mungkin Ya ini pasti ya Request daripada kalian semuanya Yang ditunggu-tunggu Siapakah beliau? Sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut Jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir Tekan tombol lonceng, like, share, and comment So langsung aja kita bakal ngobrol bareng Wih Sengap Mure Akhirnya Setelah sekian lama Corona dan Apa-apa Dari pandemi sampai sekarang Omisah datang, Omikron Aduh ini banyak banget Ini yang menunggu-nunggu Wih Sengap Saya juga menunggu-nunggu Apa keuangan terkenal Ini sebenarnya Apa namanya Tragedinya itu sangat luar biasa Panjang ceritanya Sudah janjian Begitu sudah oke Kita kena COVID Yang akan diwawancarai COVID duluan Setelah itu yang akan mewawancarai COVID Silahkan sambil minum Seru 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 Pura-pura Pangenah kelima Di kamera Gimana kabarnya Astung Kare Seperti kebanyakan orang Jadi kebanyakan seniman Dan kebanyakan masyarakat Bali Semua kebanyakan orang Merasakan COVID Semua kebanyakan seniman Merasakan pembatalan Kita juga sama Seperti itu Tapi apa yang anda Rasakan Bahagia Bahagia Karena setiap hari Melihat istri Oh gitu Oh berarti Udah pidan Sini tinggal istri Karena istri saya Berdoa begini Dulu Itu betar Pangtenget yang ngajak kurnan Awai Akhirnya 14 hari Nepuk kurnan Karena isolasi 14 hari Itu doa serius Sekan Sekian tahun Sekian tahun Baru terkambul Sekian tahun Untuk doa Karena mulai tahun 2001 Sebenarnya Sudah mulai agak Beraktifitas Jadi tahun 2009 Di tiang nikah Sudah mulai Dikenal dengan Sengap 2010 Sudah mulai Masuk jadwal 2011 Eh 2001 Mulai Masuk acara 2011 Sampai 2020 2019 Itu Dan Astung Kare 2020 Acara masuk Terat Langsung Setiap pagi Langsung Was-was Asal Bekering Nyenik Amat Alang Yang Pertanyaan yang Paling menanggungkan DPT Ampun Nabi Sampai Sampai Wih Jadi Yang kita ingin bahas juga Seperjalanannya Tapi sebelumnya Niki Pangten Netizen Akeh Metaken Niki Kan Tak 6 Apa Namanya Bukan Sengap Sengap Nama Nama Aslinya Boleh Perkenalkan Diri Dumun Bador Bador Karena Bapak Saya Mengidolakan Seorang Dokter Seorang Public Figur Jamannya Bernama Pak Bador Pak Bador Orang Hebat Dari Lumbung Dia Orang Hebat Anaknya Sekarang Insinyur Makanya Ketika Saya Ketemu Dengan Anaknya Siapa Namanya Tiang Bador Oh Nelintang Gontiti Oh Sama Sama Bador Inilah Ketemu Itu Nama Lahir Tiang Ketika SMA Makanya Kalau Dijalan Ketemu Dor Berarti Orang Lintang Kampung Teman Kampung Teman Kampung Teman Kampung Seputaran Tiga Desa Inilah Kalau Duh Manggil Ar Berarti Anak Teman SMA Nama Asli Ar Ar Dike Ar Dike Gitu Kalau Sudah Mang Pekak Teman Kuliah Teman Kuliah Kalau Sudah Disengap Berarti Orang Orang Sekarang Kuk Berarti Dim Palipuro Glelom 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 Bukan Karena Jero Jero Bukan Teman Teman Biasa Pangeran Akrab Nya Jadi Teman Belum Mangkupun Kadang Desebut Jeku Seperti Panggilan Akrab Orang Tabanan Jegung Jadi Di Beberapa Komunitas Teman Teman Di Tabanan Terutama Manggilnya Enak Kuk Biar Mangkup Kuk Bukan Mangkup Tapi Kalau Sudah Mangkup Karena Di Rumah Disini Ada Sebutan Mangkup Sebenarnya Jadi Kalau Orang Yang Tua Disini Keluarga Yang Di Warih Tohji Woduku Sakti Dipanggil Gusi 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 Bukan Gusi Gusi Panggilannya Disini Pengelisir Pengelisir Yang Sudah Tua Berkeluarga Gusi Si Bida Mantuk Jadi Tidak ada Isilah Mangkup Mangkup Jadi Termasuk Orang Orang Tua Disini Jadi Mangkup Jarang Disebut Mangkup Kak Gusi Itu Nah Sekarang Baru Belakangan Ini Baru Mulai Orang Si Mangkup Makanya Si Banten Si Kak Banten Kak Sengada Isilah Mangkup Banten Termasuk Mudah Tapi Karena Sudah Dianggap Barangkali Agak Tua Sedikit Kita Jendeng Boros Ke Wajah Jadi Panggil Si Tidak Dulu Emangnya Sengah Kelahiran Tahun Berapa Jadi Sekarang Sudah 48 82 82 Oh Seperti 28 Ya Jujur Berarti Lebih Mudah Dari Gini Ya Tidak Seumuran Sama Wied Diyah Wied Lebih Mudah Dari Tiang Di Tahun 84 Lahir 85 Saya 82 Beli Sokir Yang Tahun Tujuh Sekian Lebih Tuna Lagi Lagi Kepala Empat Kepala Kepala Empat Ya Sudah Mulai Kepala Empat Empat Sekarang Tiga Sembilan Beberapa Tahun Beberapa Minggu Lagi Sudah Desember Mei Saya Kelahiran 9 Mei 82 Berapa Minggu minggu itu Desember gitu loh Desember beberapa hari lagi beberapa bulan itulah lebih baiknya bintangnya taurus bisa diurus tidak boleh diprotes bisa diajarin sendiri menjawab ya Bapak ya menjawab sudah dijawab itu karakter itu karakter tidak bisa ditarang itu bukan 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 karena karakter itu karena yang paling jelas dari seorang taurus tapi kalau memberi suka jahli sudah memberi jangan desa tuang tapi in Boydin awal apokal sumbang seman buku lepis kita jaksin besu yakin saya ya jadi bahasa benar ngomong nih bu Aduh ini pokoknya kita-kira-kira sombong besu tapi ngebuk-buk kuduk apa suang tuh yang lah kenal awan akhirnya jadi itu itu karakter taurus aduh dijawab semua anak kok kayak ngeramal aku ya ternyata or ini mengupas pribadinya langsung sekarang ini menjawab ini pertanyaan netizen dulu ya nanti di belakang layarnya karena ramalan bisa dipandang dari sini oke dengan nama ya samanya siapa oke karena kita ketahui nanti aja dikasih alamat netizen di ramah tapi saya ingin mengulik anda lebih jauh nah kelahiran 822 tapi saya namanya nyuman anak kedua yang memiliki nama nyuman ini yang menarik disini saya satu natah ini dulu adalah tanah ini kalau dilihat dari sikutnya ini tanah yang paling besar sikut nantahnya dibandingkan dengan tanah keluarga-keluarga saya karena barangkali dulu satu disini merupakan sebuah tempat khusus tadi sebelum di depannya gerio nah kosong nah geria itu juga barang-barang leluhur leluhur yang punya dulu kita mendaklah bercerita dari sejarah mendaklah seorang bagawante yang dikasih oleh puri tabanan kita disini mendapatkan keluar dari pertama kayak rumah tua tidak strukturnya masih masih puri ada balai kemar balai pengunggang balai tajuk itu kemudian koreagung meraja nagung dengan posisi yang lebih renah dari natah itu kan kontensi orangtua pasti merajanya lebih renah dari natahnya bangunan-bangunan tua kemudian kita punya juga balai tiangsanga balai singa sari kita punya balai kekep kita punya gedong batur kita punya gedong eh pedagingan kita punya pengidar buano kita punya nama raja pati sendiri Oh dirumah dan satu kita punya burde manik yang dulu konon katanya untuk para pengelengsir Oh akhirnya ini bukan keluarga sembarangan karena memang sembarangan adanya sekarang kita disini ada di sini itu kan berperjalanan kita dari bundok leluhur yang ketika dilihat oleh raja tabanan kan katanya konon ini satu kesatuan jadi kita diberikan tegak nah satu-satu salah satunya disini Dumun dibilang jeruk anginan karena tempatnya dangin daripada jeruk gede gitu makanya ada dua koreagung disini dan koreagung di depan tadi itu adalah koreagung yang saya temukan setelah tahun 62 terkubur pintu dan pintu yang ikut terkubur disini ketika tahun 2017 2018 yang membangun yang saya temukan lagi yang tanya teman orang-orang tua gusi-gusi pengelengsirnya sih yang ada oh memanglah koreagung makanya pelinggih di karang disini yang memiliki lingga hanya saya makanya karena terdekat nama kali sini putung banyak peka saya menikah enggak punya anak ide lah Bapak dari rumah rumah tua kesini Bapak saya nikah pertama enggak punya anak bisa nikah kedua enggak punya anak dengan saudara satu nata bisa nikah ketiga baru punya anak ketika Bapak berumur 6058 dengan ibu-ibu yang berumur 18 kalah dulu Bapak saya 5858 bayangkan jumlahnya makanya ketika saya jalan Bapak saya Bapak saya mau masih kuliah sudah segini saya baru-baru kuliah tahun 2000 nah ini Bapak saya tuanya dua sekali makanya ketika datang ke rumah tak teman-teman kuliah Kak itu semua dikira kakek saya hehehe ya karena usia jauh sekali perbedaan umurnya aja sama ibu makanya sama ibu aja hampir 3840 iya apa puluh ke 18 ke 58 58 makanya 5585 353 hampir ketiga hampir 36 tahun nah disini memang keturunan itu sulit bernama Made sampai saya buka mencari istri pun berpikir Made itu jadi cara tanya kandis ini dari dari generasi ke generasi dan nama Made kakak yang ampura deh paman yang punya saudara gede miloh madenya hilang nyaman saja Bapak saya yang diminta ke sini nyaman juga namanya kemudian paman saya memiliki anak anak gede nyomade hilang nyaman ketuk hilang pakai disini ketika anak saya lahir Oh saya punya kalau ada ini pernah ada sengaya dan maka tiang karena mempertahankan tradisi leluhur ketika sudah proses mempungu-pungu jujuang linting tetelunike baru dibuatkan nama maka tiang buat nama hari HGN yang besi namanya imade ngeling semua lo ketuang panah apa alasan bandi menjelaskan kau tidak ada Made seharusnya menjawab ya 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 luasnya yang 60 kita-kita adi mulu kita jana bong-bong adan itu adan pasing kangur singgit menginginkan agenang Pak Adanto singgutawanya jemaatlah penjati memulih itu gaya saya yang percaya saya dengan begitu balian nah kemudian pokok nama deh sudah di nyaman akhirnya saya buatkan ketika-tikanya namanya di dilinting itu nyaman makanya anak-anak saya semua tidak punya tanggungan di awal kalau begitu lahir istri PNS mestinya sudah punya akte kelahiran dan dapat tanggungan anak setiga bulan dapat tanggungan karena saya nunggu sampai tiga bulanan baru ngeadan makanya anak dari nyaman ini anak dari nyaman terus begitu nah ketika menikah buatkanlah nama nyaman setelah nama nyaman mulai tiang proses-proses proses-proses berjalan punya hidup tenar secara identitas tapi hancur secara proses paling tepuk sing tepuk apa tenar keceremontor ceremontor mecet baru tapi sasisnya berak ya casingnya bagus esinya bagus dalamnya kredit nah setelah berjalan-berjalan mulai kovid ini kovid mau berkah saya dengan nextri saya tahu Pucat Kedaton ternyata batu di sini adalah salah satu bentuk penyawangan di Pucat Kedaton yang ada di Gunung Batu Karu Oh ya di tiang ketemu serang Mbak Mangku Pucat Kedaton yang terbang dari jalur timur menjadi luwe karena jalur jalur tengahnya ada di tengah Batu Kau jalur selatannya ada di timu baratnya ada di pupuan pujungan jalur timurnya ketemu tiang-tiang ada batu ketika mendaki ke Pucat Kedaton saya menemukan Tirte ketiga itu modal Tirte di batu Tirte di beji sampai Tirte di luar di satu tempat yang ditutup kemudian isi air batu yang isi lumut isi air akhir itu nah sampai itu Mangku pernah bilang gini terjadi 14 tahun kelasnya 4 SD hampir 30 tahun silam kelas 4 SD kelas mangkunya kelas 4 SD Mangku-mangku lenangnya berarti hampir 35 tahun silam kejadian Nah itu saya merumumkan saya ngeroksak lagi di rumah apa penyebab nih kau dapatlah sebuah cakepan yang intinya adalah itu madenya Oh cakepan itu madenya itu madenya karena ada disana semua-semua rumus kita di Bali itu tidak usah belajar keluar belajar di dalam enak dua orang kita punya sikut kita punya sukat dan itu harus kita lakukan astokosale astokosali astobumi jelamane jelen karang nelen betarane pun len sehingga kita sing mungkin makanya makin yang menutup diri untuk belajar ampura kalau menerima Oke tapi untuk melakukan ini lagu melajah ampura nih gianyar ten kekarang asem ten untuk kita gunakan tapi menjadikan perbandingan ya harus jadi nanti untuk belajar di sini kalau ini yang menerapkan kenyata makanya ketika sikut orang-orang kita melihat di Bali ini ke ada sikut yang berbeda-beda di negara beda pola di tengah di Tabanan beda pola di timur di Badung gianyar beda polanya di kangen dikelungkung di karang asam beda pola ini menunjukkan bahwa ternyata manusia Bali itu dilahirkan sesuai dengan tanah kelahirannya ini tidak bisa dibuat makanya ketika dia keluar dari konteks ini konslet secara bahasa Kak Onyot konslet bener bahasa Kak Onyot karena makanya di Bali nike tidak bisa agama nike diseragamkan Iya kalau bilang ke sastra suci agama Hindu adalah weda mohon maaf ya tapi apakah orang tidak pernah melihat weda bukan beragama Hindu itu sekarang kalau bilang orang yang memiliki kendaraan sepeda motor Yamaha salah satunya adalah tahu dealer tapi kalau sudah tahu dealer apakah tidak miliki tidak boleh memiliki kendaraan nah inilah satu-satu yang harus kita akui maka yang disini ada kelahiran khusus nah domon kumpi jadi pengayah di dari leluhur diberikan ngomong-ngomongan satu belinggir penyuman di Kawitan sana ngodalin dari sini dulu zaman peka sombong temen-temen tajen ngodalin Bampis kudu perlu tidak pernah melakukan sebuah kewajiban hilang zaman baman Bapak hilang total ya dihabis sama leluhur kalau tugas tidak mau diam diambil insentifnya ditarik oleh leluhur cari ini telah tegal telah itu mulailah hari Pertamina dari nol ya itu sebenarnya memang memang kelahiran Oh sengap nih udah seni ya sebenarnya ya enggak keturunan berasal di Bapak di tiang seniman Prabu dapat di tiang tapi kalau keluarga besar Ibu sama sekali ini enggak seni vokal mungkin terus monyet kan ngomong-ngomong gimana tuh ngomong-ngomong megadani jenis jenis yang mengetarang sesuatu sing puas ini kan dalam berikut kalau tadi dengerin ceritanya dia asal-usul nyoman gen mengkilit sajan totonakan genek sejarah nih ya terus di seni seni itu mengawali itu dari mana aku memang karena dari kelahiran itu karena sudah ngap itu senyap itu dari berkesenian seni apa berkesenian berkesenian berkeseniannya mengolah dari B kalau tidak ada berkesenian juga gitu ya benar-benar benar-benar sih kesenian jadinya berkesenian itu mulai anak terjen diseni mulai bagaimana prosesnya harus terjen diseni kalau gak isi T nya erjen erjen seni itu sebenarnya dibanyar Niki kan ada dua-dua tetamian jadi setiap penampaan kuningan debetara mesyola Bapak menggambal jaman drama Bapak menggambal tersebut udah kecil-kecil bapak menggambal saya nutup bapak menggambal nah kebetulan dua yang disini dan dada jadwal gede yang dikenal dengan telek selem telek telek berwarna hitam Riki dikidu kumpi Jumah Daka jeniki kumpi tangkas itu yang memiliki menemukan menuduk-duduk akhirnya kedun gitu bahasa dinikernya ke panglok krawung gitu akhirnya melinggih rasa perseperti itu Bapak terlibat kumpi makanya tiang kumpi tidak kumpi Jumad lot yang terlibat nah setelah-setelah besar setelah besar-setelah tiang asal buk nak memetepakan petang selanarang tawanan lho ptk-tm tepakan semangat aku milu boh pun yang pun yang debong-debok mulai muncul inspirasi itu depok wayang ragu ngeboji kertas-kertas donangko kertas begitu terakhir gambar-gambaran zaman dulu itu misi gunung klut gitu belakangnya misi gambaran wayang itu iklan lama-lama-lama-lama karena oleh pakaian kuskowatid yang diberikan tapel godogan jatapel bojok satu ya Bapak itulah menggojok-bojokan nah walaupun-walaupun SMP di tiang-tiang pernah mengidap penyakit ambien atau wasir tingkat tinggi SMP bayangkan SMP ketika saya harus keluar air besar buang air besar keluar diatot bolnya itu mau cebo alito dismasukkan dulu set masuk luar cebo berarti nih cedek mau malaya saya terkenal tempat duduk ini duduk kebun dan saya pernah memegang pohon pisang sampai empat orang mengambil nggak bisa itu dari kecil saya sakit juga ya ini hancur lagi seru dari kecil lama lihat makanya terakhir di pemunan enggak gitu ketika serius karena pasrah makanya dulu saya bermain-mainnya ketika mulai kuliah itu lebih cenderung di setel-setel pasrah hidup nah berjalan-berjalan berjalan waktu tetapi tetapi bapak sudah mulai tiang kuliah tiang SMP mililah ekstratari di SMP di jam di SD saya di dikenal dengan tukang canden kulu kebadoh tetap nasaboh cicing kaku yukoh kain-kain yuk laga itu ketika orang belajar pesantian zaman itu ada namanya utsaudar megita nawagang titi yang sarang sami seri inget ngiring meju itu yang paling kesan paling ingat hal itu bidang saya manor Indonesia betapa Tuhan sabak nah Terakhir tiba-tiba bagi pabbler itu Bungesan sayadeng nah ketika terakhir kettlebor namanya Bapak saya namanya pak Nyamat maja guru ngali tukang Shanti saya yang biasa ngonek-ngonek nama Shadi di burung .. ��h biasa saya enhan itus Hai kabel corong orang hahaha apa sih tujuan Uyot bising apa kayak telepon bunyi jelek saya pernah melakukan itu makanya lebih banyak nih terkenal asal bunyikan nyepi hidupang corong makanya baru terkenal dulu dulu saya pernah kecil-kecil ringet apa dan plastik saya gulung di Dying itu nyet kentel-tel tegak 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 orang di sini tuh kenapa Anglora saya tapi karena Bapak zaman itu orangnya berpengaruh gusi nyoman akal saja nih nah orang tua ya Pak saya orang berpengaruh termasuk nah orang segani di sini singjuari nah begitu uling gusi juga gusi saya di sini gusi ini bahasa di peka gusi orang sudah dituakan gusi saya juga orang yang suka bener malah gitu nah berjalan-berjalan berjalan itu saya mulai tertarik dengan berkesenia tarik lomba ketika itu dipanggil lah ketika SD main malu bador bibik saya kepala sekolah bibik saya marah dah aku wakini bahasa tabanan wakini selalu masalah kita main malu nih bacone ketika membaca saya karena sudah biasa mendengar orang bersantia dan saya waktu SD kelas lima empat itu sudah bisa ngejek orang apoi gaya toto watri bisa jadi magai toton ketika saya suruh bacone itu menggending loh dong aden awa bisa kakak saya di utara misilah artinya ketika itu dengue dewa ngaku ngaku riri itu adanya dewa ngaku ngaku riri siap lah orang di kelas itu bisa bisa dipilih lah dari kelas tiga eh kelas empat SD kelas lima kelas enam saya mewakili kabu Kecamatan Selmadag namanya dulu belum Mekar menjadi lomba usaha dan lagi dan selalu dapat nomor dua di kabupaten di penguacian di penegas di penegas ya aduh saya kecil penguacian saya itu dulu mewakili Selmadag itu kan dari sini sampai di Surabrata Selmadag Selmadag Timur Selmadag Barat Selmadag Tengah jadi satu namanya Selmadag dulu sampai kelas 6 SD ketika SMP saya kelas 1 SMP SD tanggung titi kembali menyelenggarakan tingkat usawa lagi SD tanggung titi menang penguaciannya jelek saya lah dipanggil lagi selai SMP nih di sileh anggone penguacian SD karena bodi saya kecil dulu ya Oh nah sileh di penguacian ssd sileh malu onis dengan awal namangnya SMP pasti SD nih kita kacenik dipilih lah dapat saya jual dua lagi empat kali betul-betul makanya saya kepada kebanggaan saya dulu adalah saya SD sudah mengenal gedung Mario sama dengan orang kecil mengenal art center zaman sekarang nah ketika mulai SMP milih istri tari dari emang tertarik jejak tarik limo bawa-bawa Bokal ngujang sing temen tarilah pilih karena Pak Swano itu ada guru saya tuh lucu orangnya payah kenewale menganggap lucu tepuk milih sadari ikut lomba dari luara satu eh sekajak ke didian Oh loh didian nomor bener itu karena yang ingat waktu tanggal 14 lomba tari tanggal 15 usaudara begitu tanggal 16 lomba baca puisi lomba tari ini semua ngadain tanggal 14-15 eh tanggal 15-16 tanggal 14 siang apa di tepuk oke toh kelimpalkan ajak siang tepuk nekeng kecara anak mungkin 6 lomba anak ibu beri berteku nek lomba juara 1 Roma ditabanan ditabanan pun juara satu uling duri mau konyon anak sangar aku ngagam kini ngagam bida di deso makanya kede di empat juara satu gitu tapi ke didian di kabupaten juara satu ling duri tetap sebagai juara 16 mulai berarti memang lucunya suka menari SMA saya justru SMA pakem saya keluar jadi penjat tebing enggak di kokar enggak SMA pekeri empat yang enggak bisa sekolah Bapak enggak ada ini rumah hancur lu kayak kalau dia tahu istri juga kaget rumah ketika saya sudah nama sengap sumasin lah ya karena bapak butuh singgitang megai ya sakit-sakitan nggak bisa bikin rumah segala macem nah akhir dari itu eh SMA yang milih ekstratari kejap seharusnya aja karena penampil dimuanya e-cola rangsang sama gong wisnawa belakang ide begawan gana Nah itu itu yang ngajak saya menjadi gini tapi ide begawan memerankan saya selalu jadi peran mantri saya menggending masa nafas dan dan suara tidak tidak bisa mantri manis pertama tapi saya masih punya saya masih punya fotonya ada saya berperas bagi mantri manis ketika celonarang 77 kemudian saya sama saya pertama Penta sama nyuman suka mau tanya nyuman suka mau eh Hai tadi mantri sengap TN mantri manis begitu di beli lagi mantri budo ya suka mau diberikanlah pakaian diberikanlah pakaian sama gong wisnamo kisirambu kisirambu belikan pakaian sama gong wisnamo beli angstewel beli angstewel beli angstewel beli angstewel belikan baju makanya sampai sekarang masih punya gelong gelang-gelang tiang mantri berjasa juga beliau ya Oh sangat saya nginep-ginep disana saja dulu sama temen saya namanya Jayo yo penasarnya sugi sudito namanya wijil tiang mantri dipaket bertiga terus di asah sama Pak Dadam sama Pak suka halmarhum sama beli sukame turakso sukame sudah sedang tenar SMA itu SMA SMA datuk kuliah mulai tertarik dengan topeng kuliah ring di jauh yang di setah sekolah tinggi agama Hindu IHD sekarang setah dulu udah setah namanya pertama PGA pendidikan guru agama Oh naik kelas tadi stah 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 jadi IHD sekarang jadi UHN nah disedih disertahlah tiang belajar nopeng-nopeng Wah ngomong bosing kuang ketemu lah aja gigos mambal-legos mambal gaidnya bukan wajib topeng mambal juga mambal gaid Raga nopeng belucu ragojek mau paca paku 12 di tengah semisul ternyata gini beda ngomong di beden panggung ya dur panggung ya 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 Nah setelah itu dikenalkan saya dengan topeng Hai carang saya tugek itu tepuk tenor wali luwung nih itu mengambillah peran ketika ulang tahun balipos yang ke-50 saya ikut melomba topeng di stah ketepan-tepan dapat juara harapan satu pemeran terbaik juara harapan satu dapat piala dapat uang pembinaan dan pihak kam nah dari sana mulai tertarik dengan bondres temen-temen menyuruh yang masih ide begawan mantri karakter kuatinti yang temen wajah mau bondres sebesar lagi wajah yang bondres di ato penguatres wapeng borteng wajah melajar topeng bondres makanya taksuniki peragatan topeng bondres bondres tabanan mau bahasa di sekret tali duang setelah zaman itu nyonyone bunuh-bunuh wangki kemerdilis tinggi semadep Oke begitu prosesnya sampai peragat linggi nih hidupun yang duluan Niki baru setelah istri mendapatkan saya istri baru ini jadi ini tanyakan lagi mana lebih dulu nopeng atau MC yang jadi cewek kemarin tuh waktu di balik TV Oh itu nopeng duluan nopeng duluan nopeng kan kuliah nih ya nopeng baru kuliah ya nopeng MC cewek itu mulai tahun 2003 sih japan godogan ngajak-ngajak karena perang godogan tak izinkan saya jangan lupa peran itu peran baju aja mak karena dia harus ada berpasangan dengan panggodogan Oh gitu liban panggodogan mau tanpa mau payas yang boleh loh karena bodi langsung segala macam sampai hari ini saya masih punya brokat yang mahal-mahal yang enggak mungkin Anda beli anak-anak Anda pernah kamu beli brokat Perancis harga 35 juta eh tiga setengah juta enggak pernah saya punya barangnya hari ini tapi nggak bisa dipakai kita bisa kecebur ke MC cewek nah karena dulu nih yang mau nanya dulu Niki kan Niki hasil topeng Oh nih kangen keberarti topengnya hampir lama nge-lama saya udah 2-2 tahun 2001 sampai sekarang masih topeng sampai tamat kuliah topeng nih ke ya artinya bergelut dengan topeng wali-wali saat jadi sengah jadi sengahpun masih nopeng ya sampai saat ini ya artinya nopeng-nopeng bonres dan karena tiang tidak bisa nari jujur saja kita bisa mengakui tak bisa nari karena makanya limousin panggung sesaluk sing panggung sedih sing panggung single hanya main di vokal nah dan akhirnya wik mengarah ke yang tadi pondres ingin inovatif inovatif ya pengen beralih lah model mencoba yang baru coba yang lain satu saat itu waktu itu ingat saya pertama membuat satu tarik sebuah payasan itu melihat sampai kostum dengan waktu modern-modern sampai sudah dengan sampai sering main ke sampai ini kostum nepuk sampai papayas kenyir dinin ngabuk keroncongan Sampi dan pola lola lagi sampai waktu itu nggil di pd-pasar apd-parkir dan pasar yang pimpinan pemangpongli dulu sana yang kelulung asana ngerti yang pondres maksudnya sudah mulai bondres ketika nopeng sudah mulai pondres tapi bin pes cedil saya jadi janger pes cedil gini-gini nah belum ada karakter bin apayas cungi belum ada karakter akhirnya mapayas itu Eagle PKB lah tahun 2007 saya belum tamat di HD sudah pindah jadi HD dari setahun sudah jadi HD sing tamat-tamat 2007-2008 saya mau payas nah 2008 itu masuk lagi proses perjalanan sengap payasan masih benyah pertama nama saya tahun 2006 itu adalah ke 2007 itu ketika konversi minyak enak kegas saya pakai wajah dengan nyemprot sosial papayas cendak mengenal apa nih ya nih kita gendak olipidan tuh kayak inilah sasing sing 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 itu pasangannya masih apa aja enggak punya pasangan telah celu aja aja gitu ngemsi payas gitu termasuk yang pertama kali mungkin pentas di Arde Chandra ngemsi itu ya bojok ngemsi itu ya pertama kali itu udah ngemsi itu udah ngemsi itu mau itu ingin sama Godoga tapi ya 2004 kali di ngenjaan aksenter 2003 dengan jenak center oh itu ya 2003 masih waktu itu PKB kota dan pasar mewakili pasar di Sandiogito di Sandiogito nah kemudian di 2004 itu mulailah kita gabung di Pramusti Oh gitu ya ya saya jadi artis jadi artis ada namanya gue sebenarnya bojok memobo baju elfo pakaian Elvis ketawa eh nyetil putih-putih nyanyi lewone mereka eh waktu itu beriak-beriak sampai panggodogan gini keren nih entertain nih gitu ya tuh lihat entertainer totalitas paling jelek diantara yang lain setelah beda tuh waktu itu paling keren itu karena semua orang lain itu jaim dengan gaya bagus ganteng dengan jaim dengan gaya gininya dan akhirnya ketika proses orang itu apa namanya dengan gaya berbeda Gus Menir menyembuhkan gaya berbeda justru nah jaim pengurus bagus bagus gitu dan akhirnya dan setelah udah pentas-pentas dikena beks udah bilang dah seperjalanannya menjadi mencari sosok karakter nih dia akan sempat di juga udah or bareng Widedi nih katanya itu yang pengen tahu juga awal mulanya ketemu sama Widedi saya pertama ketemu semuanya sama sama Widedi itu udah tahu dari di apa beli sampai sering ketemu tapi tidak pernah satu Oh pembentasan karena memang dia kan zaman itu desetang tenar-tenarnya merangkai kostum dia tenar-tenar jauh lebih tenar-tenar ya ada di itu orangnya kan penggarap ya kemudian dia sudah biasa merangkai kostum sudah biasa melatih janggir melatih kecak melatih dia memang hobinya zaman zaman itu ketika mulai ada gong kebiar dia menjadi peserta PKB nah di Bukit Batu pelantikan bendesa adat Pak Sugita patihago jadi bendesa adat bintuannya saya akan ujian skripsi pas pengujinya adalah Pak Sugita hidang-hidang mulai hijab hidang Pak Nyeja ya didai yandung lanungi gino the day gigai ketemulangan Deddy pertama kali pertama kali nyambung jadi memang aduh acara Ramonel sing jenisnya karena merasa nyambung sebelumnya itu sama sengit pernah saya sama Tapa pernah semua hampir bondes saya coba nah kayaknya ketemu sendiri nyambung secara chemistry Bayu bakat-bakat makanya media senter ketika membuat orang begawan barang PKB itu dengan cocok tuyang dengan BD itu betul-betul terus rambutannya Wah pria gitu karena jak ngakit saja jadwal masih dengan gaya-gaya kini-kini bidami jangkiran nggak buka plongan masih semua dengan gaya-gaya itu masih kita lakukan kemudian sampai akhirnya berkat bertemu sebulan dua kali kemudian G sebulan dua sebulan empat kali sebulan enam kali sampai sebulan tiga apa sepuluh kali dari honor itu masih 350 nah ini katanya dulu itu kalian jalan berdua kan awalnya berdua katakan apa namanya SSP sengap tompel Spanyol Portugis artinya sengap tompel yang banyak yang ingin saya membaca saya Mekangan didi di pinggir rotoar Mekangan ada word calling eagle mesin lucu rango Mekangan ngapun nasi darah peseng nasi enak menggambal di sebuah daerah top banyol kehen tengah gitu penemuan misi-misi ngelengkong nedi mobil saya bawa L300 jadwal togerong kenel keceh ya matok oh bener itu saya maka memori L300 sama memori-memorinya begitu karena satu dibully jaman itu apa hati Bapak mau pergi pergi nanti pergi nanti pergi nanti lebih banyak parkir itu orang sebulan pergi nanti bapak sudah terlebih dengan parkir itu dibully betul-betul saya berpilih bimpi dan jarak dini bukan Rago terkenal sampai begitu nah hanya ketika saya sama Deddy ada Miss gitu sama grup lah damai coba ingat-ingat Rago makanya sampai hari ini kita masih sekitar bukan tim tapi kita adalah keluarga keluarga karena saya ngomong sama Deddy Deddy pun jenis saya ada peli saya begini kalau Deddy ada peli terbuka dia orang-orang terbuka ya saya kadang-kadang ngeko nengil yusing ngomong akhirnya kita sampai hari ini astunggara dan sampai nanti harus tetap berjalan karena komitmen kita kita adalah keluarga kalau tim bisa saja bongkar pasang tapi keluarga tetap akan menjadi satu satu-satunya rakyat sampai ya karena ingat Oh baru-baru ngabel 300 kamu kombi ya dua guna payas eh tegaan montor misi beton di belakang juga kita kelihatan di belakang pintunya sang beton zaman itu betul-betul ayah kita tahu sama Deddy tuh Udi mulai calling di sebuah tempat kegeleng-kegeleng di montor kek-keleng setrimona kok enak pokok namanya kenesok gorong-gorong dengan montok karena kita masakan Oke ini ternyata jadi seniman itu tidak seperti yang kita pikirkan tepuk tangan rata ragu dibully dibully itu pada fase tahun berapa masih ingat itu tahun 2009-an itu berarti sedang marah-marah matahari mulai mode dengan udah riasan yang sudah sayam yang merubah riasan itu yang pertama adalah pertama lolak memberikan goresan karena saya membawa pesan ngelah gini awak pesan ini tebal umur gaya maka warna keterkeras ngelek cero delam lolak ngasih saya pernah dipasangin udang sama lolak cek petak suwa menjadi percaya saya boketo yang kedua ngurasengir ngurasengir dan Aji Botak itu guru sekali nih sekali saya kenapa Aji Botak itu betul-betul ngajak yang kesempatan untuk berekspresi ngayah manidang ayah jadi tidak dan itu Aji Botak jujur ngayahnya lalu diberikan uang bensin dising manpis haji mengeluarkan itu yang dia lakukan sampai hari ketika ngajak teman-teman ngayah tetap beragamah karena pekendel itu Aji Botak nah sengirlah ketika Surabaya kisah saya awal lah ketika sangar sangar-sengir top diundang ke Surabaya sengir ngeruat sangut ngeruat jagat-jagat layo sangar-sengir dengan Gases Bali konser Rangdo di AdSenter itu ketika dilihat di PCD zaman itu kan PCD sampai di Surabaya saya sudah sering ke Surabaya eh saya belum pernah ke Surabaya tapi ada saudara di Surabaya bisa dengar saya ke Surabaya lah Hai karena beli sangar tidak bisa berangkat karena ada upacara saya menggantikannya nih sengah padana itu bertiangnya payasan Hai sengir ngomongin memang ubah payas pukar dumu disini putih Bibi disini merah-merah dulu muka semua baru digurat disini putih sekarang balik disini putihnya disini merahnya sengir yang merubah balik man baru balik nih Bopas kita sengir yang sekarang ya makanya tinggal kasih guratan lagi kasih lah guratan-guratan bisa misi putih-putih mempertegas garis itu makanya perasaan saya mirip macan mirip miong kita kenapa saya mengambil binatang satu kata kunci raja-raja zaman dulu semua bergelar binatang keboyu kebo anabrang gajah mada gajah waktro gajah para singomodawa semua bernama binatang termasuk leluhur juga empu ketek kocok katin ketek bahasa Jawa ketek yang dibalikkan ketek bahasa malah ketek empu gana binatang semua artinya gajah Nah itulah menginspirasi seharus mengambil identitas binatang untuk menjadi sebuah penguasa Nah ketika itu Astungkara berjalan padong Lerod sempat aja lama beli sedih sempat kita lajak meskipun sudah jalan sama Deddy Niki bawa jalan bersikir sedikit ketika sudah mulai acara rame keluarlah satu yang berdari beli juana Oh gitu akhirnya membentuk grup STSP sangat tompel Spanyol Portugis yang berdua ya dipertemukan waktu dengan Pak Sugito dengan beli tompek beli soket dipertemukan sama beli Apple apalah ngebaya ngebaya setelah lama saya boomnya dengan beli Deddy dipertemukan di Anggobaya juga di Puro Bukitin dingin dangin eh pepang pepasar ngecelonarang saya berdua montes sama Deddy sangat besokit dipertemukan juga di Purodese Anggobaya juga daun dipengkol saja nanti sana juga sama besokir sana dengan dengan gendengnya yang khas ya lainnya kajian klion purnama kajian klion berjalan-berjalan berjalan akhirnya berjalan bertiga STSP tetap namanya sengap tompel sokir pokok nih Oh ya buklo-buklo-buklo-buklo berjalan ada desa liku lagi diganti-ganti bagi beliajus desa likunya lagi kencana desa likunya karena ketika tiba-tiba berjalan grupnya yuk gua busing man akhirnya ragu sayu mana cara akhirnya ngajaklah seorang mecah blok seringlah mecah blok di kita di grupnya sebelumnya dia di tidak diajak lagi nah ketika itu ada PKB tahun 2010-2011 Blinarte membuatlah pegui pegelaran di art center di depan kayangan Arda Chandran namanya Raden Mas celokontong bolong siapa yang bisa memakai celokontong ini dialah raja sesungguhnya besoknya pentas di abian semal gitu menjadi ulang tahun celokontong master nah grup apu adana celokontong bolong gitu saya ngomong Jhoang saking untuk 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 mencoba contoh itu angkut kontong Mas beli cuma dan celokontong Mas debian semal nah berjalan-berjalan sampai sekarang terdapat kontong Mas karena dulu kan membuat nama lawak itu dua kayak dong berjalan-berjalan salju grup ya loh nah sedil CS balian sakti grup lama lama tadi dong CS di Bondresusi hilang lebih Mekar Bondresusi dadeneh gendam jadikan aja ada STI skotopeng inggung bidang orang akhirnya terpetama ingung skotopeng inggung kalau mau ingung-inggung sudah mulai berinovatif dengan musik bedanya topeng emang ya fokus topeng wali dan pernah kejadian itu ngebotok ngebotok kartung semisit apa hahaha gitu tahu itu ya Oh minum dulu ya karena dikasih sampai tahu ya Iya itulah perjalanan kita juga perjalanan banyak yang secara pribadi diperjalanan pernah ketika nopeng masih di hadek di setah zaman dulu nopeng sama aja bangli ke sebuah tempat metakona siroong kenmai gitu sempat ada yang nanya yang begitu terus Oh nak beli ngongkon kemu adena kali tak pergi nolernya saya nih nih akhirnya kalau begini kok marah-marah Hai barang-barang bikin Tanten Bang yang dapat hilang kecil-cil terlew gitu deket dipanggung dikutup oleh ini ragu pidani kalau terkenal kita memakinkan sampun dikenal ya artinya ternyata tujuan hidup itu bukan terkenal saya berpikirnya berbeda makanya ketika teman-teman barangkali seniman lain berpikirnya berbeda saya berpikirnya kapan mulai di angkona di desa disanalah anda kita mulai menjadi bentuk maka hati yang makin jadi perjuru jadi wakil benih sekalian adat makin kemudian dipurut yang juga pengurus pura ayah juga ngaji nge-mangkulin di pura tidak penyuman tidak itu gede juga kalau di dunai darut-dutu gede yang sama beli misan ada bertiga kuncinya yang tinggal yang satu-satu bertiga dan memariki artinya kapan memiliki fungsi yang jelas disanalah kita sebenarnya memiliki bentuk bukan keterkenal-keterkenal di sisi tapi Jumat kan banyak orang begitu yang nike tidak kadang-kadang orang berpikir gini harang-harang Jumat-harang Jumat dimanfaat tangga Jumat bukan bisa berbeda dimanfaatkan pun ya karena kita memiliki manfaat makanya kita dimanfaatkan kalau kita tidak memiliki manfaat kita tidak pernah dimanfaatkan itu nah makanya di tiang lebih banyak sekarang mengabdi ke pulang kembali ke gini makanya bayangkan ketika saya kofit tidak kofit saya begitu pasar aktivitas saya tidak menikmati sekarang ketika dirumah astungkara menikmati Oh artinya Dugan pidana sedang lais dan lain semangin sampai tidak pernah di rumah itu tidak menghasilkan kepuasan tidak menghasilkan kepuasan tidak menghasilkan kepuasan dalam artian si menggunakan masa diperoleh mula-mula menurut iya untuk pada diberapa anak pernah saya menangis satu saat anak saya masih kewek-wek tapi saya keliput single-mule bangun di tempat tidur Panak jadi mau bisa menjalan Bapak ngelengsasak anak bisa menjalan karena saya sampai di rumah ngugul Panak bangun 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 Pana emap Bapak Bapak kebulas memennya berprotes undunnya Panak aja makanya saya sekarang kasihan Oh saya pernah tidak pulang dengan aktivitas saya menyibukkan di dosen dulu kok jadi nama harus tenar pandi dosen itu makanya sekarang stand-up tidak saya jalankan grup harus utuh cuman motivasi masih terjalankan yang awalnya kan sebenarnya jadi motivantor dari tahun dari lima tahun yang lalu motivantor sampai membuat sebuah komunitas dengan teman-teman namanya Ananta Widya bisnis school jadi orang berbicara kepribadian orang berbicara tentang bisnis-bisnisnya dia berbicara depan umumnya saya teman-teman jadi bagaimana menjadi seorang public speaking ya gimana berbicara beralur karena saya membuat bisa berbicara beralur satu adalah beli sudiru ketika PKB mewakili beli tabanan saya ngomong banyak sekolah-sekolah pegat mungin datang besi roh pot kenapa lemah kalau tidak ngomong tapi simu no sudiru penasaran asalnya sing perlu memunyai pang bisanya tuang munyit belajar disana ketemu lagi Hai gaya besok begitu ya tuh semua beli karena beli harus terus melajah ternyata banyak ya saya pernah dibuji ketika pentas sama ngurah sengir saya masih jaman-jaman itu persamaan agung sulinggih parisada ini suling yang hadir sesama sero amalitius siapa menjadi pangkaja pangkalo depan sulinggih tuh marah sulinggih Bapak prop ngurah Sudiano dimorain ngurah saya tidak terima itu topeng anda itu eh panggurah nelpon nyoman dan aji kecewa saya terpacu saya melajah nyoman belajarlah saya ternyata bukan tugasnya bukan membuat lucu menjadi seorang seniman dua adalah mengedukasi makanya tetap saya masuk dalam tiga komponen satu mencari tawa dua mencari kekaguman tiga mencari tepuk tangan karena dia ngalih dia tahu anak-anak mana Wah kedek sahab ya tapi dengali tucak kagum kekaguman tapi mengalih diapresiasi tepuk tangan ya maka sengidangai kede enak kagum Hai sedang enak kagum minimal enak bisa berapresiasi tepuk tangan makanya karakter penonton pun begitu ada anak-anak ya bermain besokir memainkan disana biasanya ada karakter anak muda blitop ditompel saya main di dengan tuturnya sini dan tutur makanya kadang-kadang maaf apalah tokoh-tokoh agama kadang-kadang tidak paham dengan pola yang pertain makanya saya sempat pernah berdebat sampai begini Duk ketong agama yang Pak Mangdara mojano kiap naik pulas naik adu sih masuk satu sampai gitu inilah model kita memasukkan segala model di alam bawah sadar sehingga mereka makanya beda pola entertain dengan pola edukasi yang di entertain apalagi edukasi tanpa entertain makanya kami langsung tidak pernah dipanggil pelecehan dong itu manggu satuang pelecehan ane cian pelecehan Pak Nikit yang nyatuang manggu besar limang tali ning leneng pelecehan apa laundry pelecehan laundry itu lebih pelecehan bisa itu baju ganesha mecelop baju siwa mecelop cawet mecelop manduk tadi besik besi yang peragak besi aku bukan bisa pelecehan siwa dibesik aja BH dengan lupa bisa pelecehan itu dupanya misi gambar siwa jadi saya gambar secara swati tiba-tiba dibakar dupanya kulitnya berjantung ngurang sampah bisa pelecehan bisa kan makanya pelecehan dalam rana kutip apa baksin ragu kita itu ikut dalam dalam bahasa sekarang apa dan mana kategori pelecehan secontoh ketika ritmanya tidak sesuai dianggap sebuah penurunan grid penurunan nilai dia penurunan harga penurunan sebuah kualitas ketika musik India bukepura pelecehan juga sebenarnya karena kita punya drister ketika mandra kita bagi India pelecehan juga bagi dia makanya keli dimana situasinya selama orang tidak merasa sakit dan tersakiti disana tidak berpikir maka yang menjadi pergini yang cuek makin dari dulu karena saya didik pola cuek saya begini loh ada yang komplit wah kleng cingap banyak begitu saya bahasanya sederhana Anda sing upah saya Anda sing mayah saya terus Anda protes dengan saya sama dengan pendukung partai politik Anda tidak mendukung saya Anda tidak memilih saya ketika saya jadi gubernur saya jadi bupati saya jadi camas di lurah Anda protes dengan saya terus apa kontribusi di anda kalau mau ayo bangun karena saya pun menjadi seorang seniman mencoba untuk belajar tetap oleh ke makanya ketika saya ada orang jujur Oh Pak semua pun tetap jangan selalu w.a.nike cengunas kritik sarannya karena masih baru belajar mohon sarannya tapi yang harus yang lakukan karena apa mengedukasi orang sama dengan kita jadi bondres tidak semua orang bisa tertawa yang di lingkungan itu ada juga orang tidak suka pasti pasti berjualan di pasar ngadep nasi berjual nasi orang resepsi saja kita undang resepsi kita kasih makanan yang enak bisa cacadin makanan padahal yanya tinggal datang makanan dan tidak diwajibkan membawa amplop tinggalnya datang makan pos kenya makanan maroto misi minuman misi berbena misi kene pahlawan ya bahasa yang bcore nengamah jorin negak jorin mau balik ke cuyut itu bahasa tiang inilah karakter kita sekarang makanya saya merubah pola dulu saya sempet emosi dalam panggung ya ketika melihat sebuah orang sekarang beda saya memainkan santai coba ada satu mengedukasi yang menginginkan tapi visi kami di dekontong mas adalah konsep nami dan ngewardi apa yang kita miliki di balik kita tami dan harus kita kewardian untuk anak cucu kalau ini lang basic budaya kita di balik jangan kita menyebut orang balik lagi makanya nyena sing paham dengan balik jangan kita berbicara agama lebih dulu agama itu masih jauh berbicara Tuhan itu masih tidak tampak jadi kita berbicara tentang leluhur makanya konsep nabal itu sampai di leluhur dia kenapa yang bisa dia bayangkan yang bisa dia pikirkan itulah yang dia lakukan makanya orang di Bali ini ke prosesnya adalah tumurun apa yang dia wakon circle makanya tiang wajar sekarang di dengan anak-anak dengan adik-adik di unhi juga bulan saya diberikan tugas juga untuk mengajar di ungi dan pasar saya juga diberikan kepercayaan untuk mengurus tiket arfaita medika tabanan saya belajar dengan siklus itu kita memiliki suatu jangan kita samakan dengan milik orang lain Gek lah Rabi tiang ngelah kurnan depa Tuhan kurnan tiang ya Gek depa Tuhan Rabin gak beli karena kita tidak mungkin membuat ikan itu menjadi burung bisa terbang dan kita tidak bisa membuat burung itu menjadi ikan jadi ini yang kita miliki syukuri itu siangan pencerahan kene dari dosen singkang ini kan berbagi benar-benar obrolan obrolan pesan yang sangat luar biasa banget namanya nama acaranya apa or obrolan rumah tangga habisi beten hahaha tapi biar nggak gini ya biar tiang biar tiang enggak apa namanya enggak melewatkan satu pertanyaan ini dari netizen kita lebih banyak ya kita liunglah nama Niki di rumah bandor-bandor-bandor-bandor ada mangpek kak termasuk di Purolen guri kan gitu ya Nah sengap-sengap ini yang tanya kenapa sengap kenapa sengap itu diberikan nama oleh Bapak Iwayan Lodre Hai wajib Raja muda Raja muda Pak Lodre karena ketika di hadit yang disuruh mencari suatu tidak ketemu-ketemu makin di mejaan Pakman simpakat semuasih ah ketika drama tahun 2008-2007-2008 Ramagong saya masih 2007 2006-2007 saya masih menjadi rajam up lawak manis masih punya foto-foto juga menyimpan lawak manis yang celgang sergengsir kok manis kata menutur ya sama itu menutur mulai kuliah karena saya berguru dengan itu ide betara buduk the ide lingsir di geria tunjuk kemudian saya juga bergaul dengan ide betara muda gunung mau tunjukkan saya kuliah di kampus dapat apa harus keluar belajar ya kalau di kampus ilmu untuk luar belajar makanya dosen pun begitu belajar anda keluar baru anda bisa makanya saya belajar keluar keliling lah disanalah mulai tas ketika tapak dan senger pasangan waktu itu drama gong ihdn tapak sengidang saya dipasang ke lawak monres dengan payasan yang seadanya diberikan nama sengap Oh itu awalnya awalnya sampai hari ini pun masih bernama sengap tapi semua sengap itu sebenarnya nama yang juga mempengaruhi sebuah kehidupan sengap kenapa ini tepuk apok ini tepuk hidup apalagi misi jaya sengap jaya jaya apa sengap Neketar eh bener-bener bener-bener berarti itu sangat mempengaruhi pengaruhi ya 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 tapi dari dari nama di sini kita bisa membaca orang siapa karakternya ini saya baru pelajari bin Benage ramah nah Bali itu pertemuannya mempengaruhi pertemuannya dia pertemuan namanya dengan so istrinya harus dirubah namanya Oke ya Nah orang orang dulu merubah nama jika yang waktu kelahiran ubah sing dupang linting sih dengan pejati jangin sesuratana dan ngowet mangkai nadaan di tiang nikir ini sekalau terangguruh menggunakan pemergi di tiang itu saja prosesnya sederhana nah nama karakter itu mempengaruhi nama panggung itu mempengaruhi bagaimana akan membeli karakter harian karena melekat ini dan pesan lola bimpi dan jawa arenak ngalih ngorin Miguel saat itulah waknya dipergino asal nge-gek kalau mige korena dipergino aneh laga head pun gek Kucitan ini nge-gih tiang nge-gol mara dipergino makanya tiang tahun 2009 jadi di ketika ngeling-ngeling di motor sangat begitu Oh nge-sidane ki tiang mademadir ubud beli kutong janin kita siang kira nge-canin itu ketika nge-canin beli nih beli badin dibadini dijunjuk diju apa namanya dia besok nge-gol eh di diwantelan ubud diangkira guyu-guyu dan telepon di 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 adu nak ngori nge-gol diubadu anak ini oh adu-adu gini iya 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 dua acara puluh matari takon takon dikenal timpah rumah tadi adu nge-bondes ngapunnya ya tompel sekanto dia masih tidak percaya berangkat jadi mobil 300 kubut ke diubut adu acara atau lemannya pasap tiang nge-nge-ngepun nih oh padahal sekenal apa ya segitu tempat sekali pertama lah saya ditelepon waktu itu itu pada dipergino bahasa lola jinsing awak ada nelpon langsung konten awak ketika nge-nge-nge makanya ketika ada bahasa pergi memidi kucita dewi cn sengir cn tompel jumlah begitu yang paman pergi nomor liku ngekucita dewi desa ngepang kencano bondre sepang sengap tompel sokir pasti orang minta itu asal busing teko tontonan kumsi takon komplain itu zaman dulu jenmaji sekarang kan siapa yang dicari yang penting ada tuh kango itu wik Niki sudah sepanjang kurang menit menikipaduh ganti semut Niki batas tianga harapan pak kedepan ini nape pak harapan nanti yang kedepan jangan ke belakang lah Iya lagi kan kedepan artinya begini proses kedepan itu ada tetap berpijak pada hari ini kita tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari tetapi tetap kita berusaha tetap menjadi orang yang mampu melewati masa-masa yang akan datang dia tidak berharap lebih ketika saya berharap harus kaya di masa mendatang sing terkaya stres benar ketika saya berharap lebih terkenal dari kedepan cinta terkenal sukses kita berpikir normal saja kenapa kalau orang berpikir saya sekarang berada di puncak tidak terima karena saya masih menuju proses puncak Oh gitu ya karena setelah kita berada di puncak berarti kita tinggal turun saja Oh ya tidak mungkin kita lebih menek dari puncak lagi kalau sekarang makanya saya sedang menuras menapah ke puncak karena puncak enggak saya adalah ketika kematian ada malukan itu nah artinya begini orang terkenal itu hanya setelah mati dan setelah dia hilang berarti namanya dikenang ya itu namanya gini orang itu bener terkenal lu dimananya hanya selamat di Oke ketika jenis sengap jenis Oh sengap lucu plak ketika mati sengap jenis dikenang jadi pembuktian nama itu ketika orang itu sudah tidak ada lagi sana pembuktiannya karena orang saya tidak akan berpikir lagi sepertinya tuangnya satu walaupun mati makanya sudah bahasanya tompel satu meter di atas sana satu meter di bawah tanah baru kita membelinggih di kemulan aja menanam itu baru seken-seken nama itu berfungsi sama dengan topeng dugek carang sari sekarang sekarang generasi muda justru baru tahu harumnya topeng carang sari seanya generasi tua yang tahu bidang ya itu gua ngajirai kalam sekarang baru dia mau di jauh beringalih pemain rajam apodana patih-patih wordo ane cerokidansi ada wakul indahkan hidup aduh sinanakon nah itulah ketika proses harum itu ya barangkali demikian pemirsa obrolan ya ampun benar nih sumpah nih kalau dikupas kelas lebih banyak nih lantang kayak nih jumurnya ya sudah dengan nama sangat saya saya punya nama sangat apa namanya celang celang ceni lantang Oh gitu ya daripada gede bawa benar-benar berasa demani kejajak celahi terima kasih banyak nah nanti obrolan kita udah luar biasa banget hari ini saya punya oleh-oleh Niki buat wisengah ini berupa nionir malauil nionir malauil nionir malauil nionir minyaknya ini minyak bisa digunakan ke seluruh badan atau di area yang sakit ini berarti minyak romantis ah me melalui nyak Oh gitu nah ini juga bisa dimingung diminum wisengah nah mungkin punya minyak emah asam lambung dados diminum Niki satu sendok makan kalau udah punya uang bisa diminum ini eh bisa langsung uang itu bisa ada kalau kalau ada menjadi reseller saya gitu loh ya ini mudah-mudahan bermanfaat itu untuk kesehatan nih minyak dari Bangli ya dari mana Bono Bono dari Bangli namanya ada Bangli minyak Nio Oh gitu mohon diterima semoga bermanfaat terima kasih nionir malauil semoga bermanfaat untuk kerama Bali dan terutama untuk para seniman Bali kalau bisa diberikan seluruh pada seniman Bali Megadang-seemegadang tetap harus sehat bener pas dan kita punya sponsor yang luar biasa ini dari kooperasi dana mandiri Niki berupa logam mulia emas tiki mas asli nih iso konma kudang kudang gerum-gerumnya buat tinggal geram sertifikat badai itu pokoknya ini dari kooperasi dana mandiri mengapresiasi ada perubu kooperasi memiliki kooperasi dana mandiri memiliki program yang luar biasa dan juga pemiliki aplikasi on time jadi silakan gabung di kooperasi dana mandiri dan yang yang mau cicilan saya sudah diberikan petunjuk tadi ada cicilan tanpa angsuran ya itu yang saya cari sebelumnya di masa pandemi ini kan memang langsung dari kooperasi juga sudah apa namanya didaftarkan Wi Sengat sebagai anggota sudah dibukakan tembongan sebesar 500 ribu matur suksume kooperasi dana mandiri semoga betulnya dananya menjadi kemanirian untuk kita bersama pas kita bisa hidup mandiri karena dana kooperasi logam ini bisa mulia dan istri saya lebih memuliakan saya karena logam ini ini pokoknya kayaknya pengajak pelawaknya setia nakjak bengong dan tinggahi di kaya pokoknya kan pernah sering sepanggung dulu nah kita punya grup masing-masing adanya udah punya grup masing-masing sekarang istri saya sudah pintar nyari uang Oh gitu ya sejujurnya bakat banget pas banget sama saya juga gitu kok orangnya gimana pun kalau istri memang harus seperti itu Bu ya nah Wi Sengat terima kasih banyak ini nanti kita lain waktu kita sambung lagi obrolannya mudah-mudahan saya selalu ada channel YouTube channel saya juga punya channel YouTube kekontong emas official dan saya pribadi juga punya channel YouTube untuk hiburan nanya setahun sekali cerang ngerainin hanya setahun sekali isi biar tidak mati saja namanya Singap Jaya siap di tahun 2021 channel YouTube Singap Jaya akan saya rubah menjadi channel YouTube motivantor jadi Singap Jayanya fokus di motivantor jadi bercerita tentang Hari Raya bercerita tentang apa jadi memberikan edukasi di zaman now siap jangan lupa ya subscribe orangnya bermain di komedi orangnya bermain di talkshow benar orangnya bermain di lawa benar aku coba bermain di basic ilmu saya siap saya juga seorang magister agama Hindu siap sekarang baru akan kuliah di hukum pokoknya kita tunggu aja jangan lupa kalian subscribe dulu channelnya Cilekontong Mas dan juga motivator nanti jadinya ya sangat ya sangat jaya ya di subscribe dulu dan nomboran kita hari ini cukup dulu ya guys ya nanti kita sambung lagi jangan lupa kalian tonton video ini sampai akhir titik yang cerita Dewi Sarangwi sengap dia sengap lalu semua pamit sinap atau permasanti Om Santi 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 Om salam hari dulu salam hari selamat menikmati